Intro Memasuki ke-28 kalinya, Polresa Bandung kembali menerima aduan dari masyarakat saat menggelar Jumat Curhat di wilayah desa Ciwidei, Kecamatan Ciwidei, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jumat Curhat yang dipimpin Waka Polresa Bandung AKBP Imron Ermawan mengatakan ada beberapa keluhan dan pengaduan dari masyarakat terkait dapat terganggunya ketertiban dan keamanan. Banyaknya aduan dari masyarakat Ciwidei tentang beberapa aduan dari masyarakat di Ciwidei, salah satunya terkait peredaran miras. Menurut Waka Polresa Bandung AKBP Imron Ermawan, aduan dari masyarakat terkait miras tersebut sudah ditindaklanjuti langsung. Tak hanya soal miras, Imron juga menerima aduan terkait adanya obat-obatan telarang, nalpot bising, klakson telolet, dan anak pang. Ini Polresa Bandung melaksanakan lagi Jumat Curhat yang ke-28 kalinya dan dilaksanakan oleh Bapak Kapolresa yang saat ini dilanggil oleh Bapak Kapolresa. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023. Dilaksanakan di Desa Ciwidei, Kecamatan Ciwidei Kabupaten Bandung. Alhamdulillah, tadi antusias masyarakat menyampaikan curhatnya, atau kelukesannya, ataupun apresiasi kepada Polresa Bandung. Antara lain, pengungkapan kasus obat-obatan, narkoba, kemudian penindakan kenalpot bising, kemudian penindakan miras, maupun penindakan hal yang lainnya yang berkaitan dengan kelukesan masyarakat. Insya Allah, Polresa Bandung akan terus hadir di tengah masyarakat Kabupaten Bandung dalam rangka menjaga latihan kemas, di-backup oleh rekan-rekan dari Kodim dari Kabupaten Bandung. Dari Jumat Curhat ini, Polresa Bandung berharap akan tercipta ketentraman dan kedamaian di Kecamatan Ciwidei, sekalipun mungkin hal-hal yang terkait peredaran miras dan sebagainya tidak bisa dimusnahkan 100 persen. Ia menegaskan jajaran Polresa Bandung siap dan akan menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat. Ada pun laporan itu agar masyarakat merasa tertib, tentram, dan aman. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.